Cara mengikhlaskan terbaik, mungkin untuk apa-apa yang pergi, hilang, atau diambil, itu adalah kehendak dan takdir, bukan lagi soal kebetulan. Untuk aku sendiri, aku selalu punya pesan untuk diriku. Setiap apa yang pergi, dan aku tidak pernah ikhlas atas segala kehilangan itu. Berarti aku gagal dalam proses mengikhlaskan. Kemudian, secara berturut-turut, Tuhan akan terus mengirimkan aku orang-orang itu. Ya, mereka yang kemudian pergi dan hilang lagi. Sebenarnya kenapa? Karena mereka memang dikirim untuk menguji keikhlasan kita. Ketika kita gagal lagi, akan terus dikirim. Mereka ingin mengujinya. Sampai akhirnya, aku, atau kalian, mengerti sebuah ikhlas dan mengikhlaskan dengan baik. Maka di saat itu, akan diberikanlah kalian sebuah hasil dari proses mengikhlaskan kalian. Sebuah bonus yang kalian sebut kebahagia. Percayalah, apa yang pergi, dan hilang, atau yang belum sempat kalian miliki, akan digantikan dengan yang jauh lebih baik. Dengan cara satu, yaitu ikhlas.